Bahkan sekarang kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan perbatasan itu tidak ada lagi di daerah, di pusat. Itu juga jadi persoalan. Karena orang mematah daerah, ada kan orang Pemdani? Ada ya, yang dari Pemdani? Tidak apa-apa, sampai saya tanya dengan Pak Bupatinya. Berpikir dan langsung berpola pikir dan berkidak, itu kan bukan kewenangan kami. Masyarakat pada mau tahu dia, itu kewenangan Pemdani atau bukan, yang penting ini beratnya di daerah perbatasan. Begitu kan? Nah ini yang jadi masalah harusnya. Harusnya itu, apa namanya? Karena Sambah sudah ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional, ini sebenarnya menguntungkan kita. Sangat menguntungkan. Apalagi kebijakan Pemdani Jokowi sekarang, dengan kepres nomor 2 tahun 2015, bangun dari pinggir, bangun dari di arah perbatasan.